Pendekar Naga dan Harimau Jilid 10 Yang dapat mengimbangi prajurit-prajurit mancu yang garang-garang itu malohan adalah orang-orang HWL Yongpang yang hidupnya tertempa oleh alam itu. Dalam perang itulah orang-orang HWL Yongpang menunjukkan ketangkasan mereka. Kadang-kadang jika mereka diburu oleh seorang prajurit mancu yang berkuda pula, maka orang-orang HWL Yongpang sengaja melewati sebuah pohon yang bercabang rendah, kemudian dengan tangkas tangannya menyambar dahan pohon itu untuk berayun di dahan, membiarkan lawan lewat di bawahnya dan kemudian menerkam lawannya dari atas. Pohon dengan senjata pendek seperti pisau belati atau badik. Prajurit-prajurit mancu mengumpat melihat kera berkelahi orang-orang HWL Yongpang itu. Namun prajurit-prajurit itu sendiri bukanlah orang-orang yang mudah gentar oleh kehebatan lawan, mereka adalah hasil gemblengan Pak Kiong-L Yongpang sendiri. Kera berkelahi yang bagaimanapun juga sudah mereka pelajari, dan keberanian mereka pun sudah teruji di medan-medan yang jauh lebih berat dari sekarang ini. Jika bertempur di atas kuda, mereka sanggup, maka bergulat dengan menggunakan pisau belati pun mereka sanggup. Orang-orang HWL Yongpang yang menyergap lawan-lawannya dari atas pohon, ternyata tidak semudah itu menghunjamkan belati mereka ketubuh prajurit-prajurit itu. Bahkan banyak yang terlibat dalam pergumulan sengit di rerumputan, pergumulan dengan memegang pisau belati di tangan masing-masing. Pertempuran semakin seru. Korban sudah mulai berjatuhan di kedua pihak. Terutama di pihak prajurit-prajurit pengikut Li Tiang Hang yang kurang latihan keras itu. Sedangkan antara prajurit-prajurit Mancu dengan orang-orang HWL Yongpang boleh dikata telah menemui lawan yang sama tangguhnya. Di antara prajurit-prajurit Mancu itu, para perwiranya merupakan malaikat-malaikat maut yang malang melintang dengan ganasnya. Hatu Ji sebagai seorang Mongol yang sering diibaratkan dua pertiga hidupnya dilalui di atas kuda, telah menunjukkan ketangkasannya yang luar biasa. Bila ia memacu kudanya dan menyambar seorang musuhnya sambil mengayunkan senjatanya, maka musuhnya itu pasti segera terjungkal roboh dengan luka yang mematikan. Begitu pula perwira-perwira lainnya seperti Lai Tong Bun dan Hon Yong Kim yang meskipun tidak semahir hatuji dalam permainan berkuda, namun mereka pun merupakan orang-orang yang sangat berbahaya. Sabetan-sabetan pedang samurai Hon Yong Kim hampir tidak pernah luput mengenai sasarannya, begitu juga. Pedang Lai Tong Bun sudah berlumuran darah musuh. Tentu saja Mah Yong dan lain-lainnya pun tidak membiarkan anak buah mereka diobrak-abrik semuanya oleh musuh. Mereka pun segera berloncatan ke atas kudanya masing-masing dan segera terjun ke Arna yang ganas itu. Dengan terjunnya mereka ke pertempuran, maka perwira-perwira mancu yang mengganas itu pun segera mendapatkan tandingannya masing-masing. Dan pertempuran pun bertambah ramai sementara itu, pertempuran antara Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU di satu pihak melawan pihak lain yang terdiri dari Tong Wi Hang, Tong Wilian, Busan Hwasio dan Te Sian Tojin, juga telah melewati puncaknya. Nampaknya kedua pihak akan sama-sama kehabisan tenaga, dan entah pihak mana yang bakal keluar sebagai pemenang. Kini menang kalah tergantung dari pertempuran anak buah mereka masing-masing. Dan ternyata, meskipun orang-orang HWL Leong Pang cukup tangkas untuk mengimbangi prajurit-prajurit musuh, namun jumlah mereka yang hanya belasan orang itu mana mampu menghadapi jumlah prajurit mancu yang hampir 50 orang itu. Sedangkan prajurit-prajurit anak buah Li Tiang Hang tidak banyak membantu. Rupanya prajurit-prajuritnya Li Tiang Hang itu telah susut nyalinya ketika melihat kegarangan prajurit-prajurit musuh. Dan mereka pun lebih banyak berputar-putar saja dengan kuda-kuda mereka, tidak berani menyongsong musuh secara berhadapan. Dengan demikian tugas orang-orang HWL Leong Pang menjadi sangat berat. Prajurit-prajurit cengeng anak buah Li Tiang Hang itu ternyata tidak mampu berbuat apa-apa, Mah Yong berkata di dalam hatinya dengan geram. Percuma saja aku mengorbankan anak buahku sampai habis di tempat ini. Nyawa anak buahku lebih mahal dari sekedar nyawa Cuhin Yang dan nyawa Li Tiang Hang. Karena pikiran semacam itu, maka Mah Yong segera bersuit nyaring, memerintahkan anak buahnya untuk mundur teratur. Isyarat seng pemimpin itu segera disambut dengan baik oleh anak buahnya, dan orang-orang HWL Leong Pang itu dengan tangkasnya memutar kuda-kuda mereka dan bergerak mundur secara teratur. Dengan sendirinya prajurit-prajurit Li Tiang Hang juga ikut mundur karena mereka tidak mungkin menghadapi prajurit-prajurit mancu tanpa didampingi oleh orang-orang HWL Leong Pang. Kong Sun Hui dengan muka merah pada mendekatkan kudanya ke arah Mah Yong dan berteriak dengan sengit, Mah Yong, kau tahu akibat dari perbuatanmu itu? Kenapa kau marah-marah tanya Mah Yong? Jika kita mundur, berarti kita tidak dapat menyelamatkan pangeran dan Li Tiang Kun yang tertawan musuh teriak Kong Sun Hui berang. Cobalah melihat kenyataan dengan kepala dingin, saudara Kong Sun, kata Mah Yong. Jika kita teruskan, anak buahku akan tertumpas habis karena musuh lebih kuat. Apakah hanya untuk menyelamatkan nyawa dua orang seperti pangeran dan Li Tiang Kun itu kita harus mengorbankan puluhan nyawa anak buah kita? Apakah dua nyawa lebih berharga dari puluhan nyawa? Bangsat! Kau tak kenal budi. Pangeran dan Li Tiang Hang sudah menyelamatkan laskarmu ketika laskarmu hampir mampus digencet pasukan Busan Kui beberapa hari yang lalu bentah Kong Sun Hui. Kau bisa melupakan itu? Wajah Mah Yong pun merah padam, dan nyawa pangeranmu dan termasuk kau sendiri juga pernah aku selamatkan ketika dikulil rusak itu, ketika kalian hampir terbakar hangus oleh tangan Pak Kiong Liong itu. Kalau tidak kutolong saat itu, kau kira pangeranmu itu sampai sekarang masih hidup. Begitulah, di tengah-tengah gerakan mundur itu malah terjadi pertengkaran sengit antara Mah Yong dan Kong Sun Hui. Lu Xiong yang rasa permusuhannya terhadap orang-orang dinasti Beng lebih tebal, telah ikut memaki Kong Sun Hui pula, dan kau buka matamu lebar-lebar, orang Shi Kong Sun. Lihat pertempuran yang baru saja terjadi ini apa yang bisa dilakukan oleh prajurit-prajurit begundal-begundal keluarga Chu itu. Cuma berputar-putar ketakutan. Siapa yang benar-benar memberi perlawanan tangguh kepada musuh, itulah orang-orang kami. Orang-orang HWL Yong Pang yang perkasa. Hanya karena kalah jumlah maka kami harus mundur. Atau kau ingin kami mengorbankan seluruh anak buah kami hanya untuk membela pangeran busukmu itu? Kau kira pangeranmu itu begitu berharga sehingga kami orang-orang HWL Yong Pang harus mengorbankan nyawa untuknya. Huh! Muka Kong Sun Hui menjadi merah dan pucat berganti-ganti. Namun dalam hati ia harus mengakui HWL Yong Pang itu memang ada benarnya. Ia melihat dengan metu kepala sendiri betapa memalukannya prajurit. Prajurit Li Tiang Hang kalau dihadapkan dengan musuh tangguh yang sebenarnya, dan betapa beraninya orang-orang HWL Yong Pang itu menghadapi prajurit-prajurit Man Chu dengan dada tengadah. Sementara itu, Oh Yun Kim juga ikut ambil bagian dalam pendam peratan itu. Prajurit-prajurit beng memang goblok. Hadapkan saja kerapa rakyat kecil yang lemah seperti rakyat Jit Siong Tin itu, mereka akan berpesta pora dengan nyawa manusia. Tetapi setelah berhadapan dengan bentara Man Chu, mereka pun seperti tikus yang melihat kucing. Ting Bun yang juga ikut dalam rombongan itu, segera mencoba menengahi pertengkaran itu, Sudahlah Saudara Ma, Saudara Kongsun dan lain-lainnya, musuh masih di depan hidung kita. Apakah kita akan saling cakar-cakaran sendiri di hadapan musuh? Bukankah mereka akan mencertawakan kita? Yang penting sekarang kita harus melindungi Tong Tai Hiap dan lain-lainnya agar mereka pun sempat mundur bersama kita. Apakah dengan demikian Pangeran Li Chiang Kun akan kita biarkan saja menjadi tawanan musuh? Tanya, Kong Sun Hui dengan sedih. Tentu saja tidak. Tetapi kali ini agaknya keadaan tidak memungkinkan, sehingga kita harus mencari akal lain di kesempatan lain pula Sahut Ting Bon yang sebenarnya dalam hati juga tidak begitu sepenuh hati untuk berusaha membebaskan Pangeran itu. Sementara itu, setelah tahu bahwa Mah Yong dan pasukannya bergerak mundur, maka Tong Hui Hang dan teman-temannya pun harus mencari kesempatan untuk mundur pula, supaya mereka tidak tertangkap oleh musuh. Tong Lem Hao Uyang agaknya dapat membaca pikiran musuh-musuhnya itu, segera berbisik kepada Pak Kiong Leong, Aliong, bagaimana kalau aku mintakan ampun untuk pamanku dan bibiku ini? Baik, sebenarnya aku pun hormat kepada mereka, Sahut Pak Kiong Leong. Lalu ia pun meloncat keluar dari arna perkelahian, diikuti oleh Tong Lem Hao U sambil menarik pula ilmu HWL Leong Sin Kang dan Hon Im Chiang mereka. Pak Kiong Leong segera memberi hormat kepada lawan-lawannya, sambil berkata, mengingat kalian adalah pendekar-pendekar berbudiluhur yang suka membela rakyat kecil, dan belum pernah berbuat dosa kepada pemerintah mancu, maka biarlah pertempuran kita ini kita akhiri di sini saja. Anggap saja sebagai pertandingan perkenalan kita. Tong Wi Hang dan lain-lainnya pun segera meloncat mundur. Sesaat Tong Wi Hang berdiri termangu-mangu di hadapan kedua lawannya yang masih muda itu, lalu disarungkannya pedangnya dan ia pun membalas hormat Pak Kiong Leong. Katanya, Baik, selamat tinggal. Mereka pun segera berlompatan ke kudanya masing-masing. Sebelum memacu kudanya, Tong Wi Hang sempat berkata kepada Pak Kiong Leong, Pak Kiong Chiang Kun, Kalau kau berkenan, aku akan berbicara sebentar dengan keponakku, Lem Hao ini. Pak Kiong Leong ragu-ragu sejenak, ada juga rasa curiga jangan-jangan Tong Wi Hang akan memengaruhi Tong Lem Hao sedemikian rupa sehingga berbalik menjadi penentang pemerintah mancu. Namun demikian besar penghargaan dan kepercayaan Pak Kiong Leong kepada sahabatnya itu, sehingga ia akan tetap memandang Tong Lem Hao sebagai sesosok pribadi yang utuh dalam masalah apapun, sebuah pribadi yang tidak dipengaruhi ansi apapun. Karena itulah Pak Kiong Leong kemudian menyahut, Ah Hao bukan anak buahku, Pong Tai Hiap. Ia seorang pribadi yang merdeka. Jika paman dan keponakan bersepakat untuk berbicara, berbicara lah sepuas hati, orang lain tak berhak mencampuri, Tong Wi Hang tersenyum, aku kagum akan ke lapangan dada Pak Kiong Chiang Kun. Nah, Ah Hao, dapatkah aku berbicara sebentar saja? Denganmu. Sahut Tong Lem Hao, jika hendak bicara tentang urusan keluarga, aku menurut kepada paman dan bibi. Tetapi jika mengenai sikap dan jalan hidupku yang hendak aku pilih, aku tidak ingin siapapun mempengaruhiku dan berusaha untuk membelokan pendirianku. Paman dan bibi sudah tahu pendirianku bukan? Sambil menarik nafas dalam-dalam, dengan rasa kecewa yang sangat menggores hati, Tong Wi Horge berkata, hatimu sekeras hati ayahmu, nak, namun alangkah baiknya jika kekerasan hatimu itu kau gunakan di jalan yang benar. Tong Lem Hao juga menarik nafas dengan kecewa, paman dan bibi kecewa sekali barangkali, tetapi aku pun sangat kecewa kalau orang masih saja menetapkan benar salahnya suatu masalah hanya dari sudut pandangannya sendiri saja. Aku hanya mohon agar paman dan bibi memahami pendirianku. Aku membela pemerintah mamcu bukan karena mengingini kedudukan dan kemuliaan, tapi hanya agar perang secepatnya berakhir meskipun tenagaku sendiri tidak berarti. Ya, berakhirnya perang, itulah keinginanku. Rakyat negeri ini sudah berpuluh tahun menderita akibat peperangan. Sejak Li Cuseng memberontak sampai sekarang entah telah berapa puluh tahun, dan selama itu pula rakyat hidup dalam kegelisahan dan bahkan kadang-kadang menjadi korban tanpa tahu salahnya. Apakah paman dan bibi ingin melihat keadaan kisruh macam ini berkepanjangan entah sampai kapan? Hanya karena segelintir orang yang merasa dirinya keturunan Kaisar Congceng berusaha merebut kembali singgah sananya tanpa peduli penderitaan rakyatnya. Haruskah pertentangan ini berlarut-larut hanya karena kita menarik perbedaan pahaman antara Han dan Mancu, sehingga memberi peluang kepada penjahat-penjahat berkedok pejuang untuk bertindak sewenang-wenang seperti di Jit Xiong Tin? Tidak, paman. Perang harus segera berakhir, dan aku tidak peduli siapa yang duduk di singgah sana saat ini. Pokoknya rakyat sudah jemuh perang dan sudah mendambakan perdamaian dan kesejahteraan. Kembali Tong Wi Hang menarik napas dalam-dalam, ia sadar betapa kuatnya pendirian. Tong Lem Hao itu sehingga agaknya sulit untuk diubah lagi. Akhirnya Tong Wi Hang berkata, Baiklah, kau dengan pendirianmu dan aku dengan pendirianku. Sebagai pribadi, aku ingin menyayangimu karena kau adalah anak dari kakakku Tong Wi Siang, darah dagingku sendiri. Tetapi sayang, aku tidak berdiri sendiri, aku bukan hanya pribadi Tong Wi Hang namun juga anggauta masyarakat yang punya ikatan-ikatan atas anggautanya. Jika kelak kita bertemu pula, belum tentu aku bisa bersikap sebagai seorang paman terhadapmu, meskipun aku menginginkannya. Kau paham maksudku? Wajah Tong Lem Hao juga menjadi sedih, paham, paham. Bukankah paman maksudkan suatu ketika kita berdiri berhadapan dengan senjata terhunus, seperti yang baru saja terjadi? Tetapi apa boleh buat, paman? Aku tidak menyukainya tetapi yang tidak kusukai itulah yang harus terjadi antara kita. Aku hanya berpihak kepada hati nuraniku, berpihak kepada rakyat yang sudah berpuluh tahun mendambakan perperdamaian. Pak Yong Leong, Ha Tu Ji, Han Yong Kim dan lain-lainnya mendengarkan pembicaraan antara paman dan keponakan itu dengan hati yang tegang pula. Namun agaknya paman dan keponakan itu harus bersimpang jalan, masing-masing punya pendirian yang sama teguhnya. Di tubuh masing-masing juga mengalir darah keluarga Tong keluarga pendekar yang berwatak keras dan berjiwa teguh. Sekali lagi pendekar dari Tai Beng, Tong Wi Hang mengangkat tangannya di depan dada untuk memberi hormat kepada Pak Yong Leong, sambil berkata, agaknya pendirian kami tidak dapat dipertemukan lagi, Pak Yong Chiang Kun. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku mohon diri, dan aku harus berterus terang bahwa secara pribadi aku kagum kepadamu, Pak Yong Chiang Kun. Tapi aku tetap seorang Han yang menderita melihat negerinya dikuasai bangsa asing. Pak Yong Leong juga menjura membalas hormat Tong Wi Hang dan pendekar-pendekar lainnya itu. Sahutnya, aku ikut berprihatin bahwa paman dan keponakan harus berpisah jalan karena berbeda pendirian. Tetapi sesungguhnya Tong Leem Hau benar bahwa perang harus segera diakhiri, dan sebenarnya Tong Tai Hiap punya pengaruh yang cukup besar untuk membantu mengakhiri perang ini. Tong Wi Hang tertawa kecut. Aku juga ingin perang segera berakhir. Tapi berakhirnya perang menurut pandangan Pak Yong Chiang Kun tentu saja jauh berlainan dengan pandangan kami bangsa Han. Yah, agaknya untuk sementara sandangan hidup kita memang akan berbenturan, kata Pak Yong Leong menyesal. Tetapi barangkali suatu saat nanti, salah satu dari kita akan diterangi oleh kebijaksanaan sehingga kita menemukan persamaan-persamaan yang bermanfaat bagi negeri ini. Sekarang belum tanya Tong Wi Hang? Belum. Sebab pihakku maupun pihakmu masih merasa benar sendiri, sehingga kita masih terlalu sering merasa perlu untuk mencabut pedang-pedang kita. Betapapun kecutnya, namun semua yang berada di tempat itu telah tersenyum juga. Alangkah kejamnya perang. Orang-orang yang seharusnya dapat saling mengagumi dan menghormati sebagai sahabat-sahabat sejati, telah dipisah-pisahkan menjadi pihak-pihak yang saling bermusuhan. Aku di sini, dan kau di sana, sahabat. Dan entah kapan jurang di antara kita dapat tertutup. Tak seorang pun tahu, sebab yang berperang bukan cuma beberapa gelintir orang tetapi beribu-ribu orang. Dan ada orang-orang yang tetap berkepentingan agar perang terus berlangsung, sebab dengan perang mereka bisa jadi pahlawan, tanpa perang mana ada pahlawan? Ketika Tong Wi Hang dan ketiga rekannya mulai bergerak pergi, maka prajurit-prajurit Man Chu yang mengurung tempat itu pun segera menyebab memberi jalan. Saat ini mereka saling menghormati, tapi bukankah di lain kesempatan mereka akan saling bantai di medan tempur? Tong Lem Hao memandang penunggang-penunggang kuda itu sampai lenyap dari pandangan. Ia terkejut ketika Pak Kiong Leong menepuk bundaknya, dan kata-kata sahabatnya menyusup langsung ke hatinya, pilihan ini berat bagimu bukan? Inilah hidup. Kadang-kadang harus memilih dari beberapa pilihan yang sama-sama tidak disuka dan perasaan pun menjadi pahit, namun dengan demikian hidup ini akan punya arti. Bukan seperti pertapa yang melarikan diri ke gunung-gunung, mencari ketenteraman diri sendiri namun tidak peduli akan sesamanya yang menjerit memohon pembelaan. Ya, ya aku paham. Aku harus tetap teguh pada pendirianku. Mari ku perkenalkan kepada teman-temanku, dan juga akan menjadi teman-temanmu. Maka Pak Kiong Leong pun memperkenalkan Tong Lem Hao kepada Hatu Ji dan perwira-perwira lainnya. Selain Hatu Ji, keempat perwira lainnya adalah Hong Yong Kim Si Pedang, Samurai dari Korea, Le Tong Bun, dan dua orang perwira berkebangsaan mancu lainnya yang bernama Kolang Tu dan Toko Seng. Toko Seng adalah adik dari Toko Yan yang tewas di kuil terpencil ketika menggerebek pangeran Chu Hin Yang dan pengikut-pengikutnya. Kami gembira menemukan kembali Chi Yang Kun, Pang Lima, dalam keadaan selamat, kata Hatu Ji dengan gembira. Dan kalian belum kembali ke ibu kota belum, Chi Yang Kun, sebagian memang sudah kembali ke Pak Hia untuk memberi laporan ke Pengpo Ceng Tong, kementerian perang, agar mereka tidak cemas menunggu kedatangan kita. Sedangkan aku dan beberapa kawan tetap berada di kota Kun Beng, selain untuk melanjutkan tugas menangkap bangsawan Beng dan pengikut-pengikutnya itu, juga mencoba melacak jejak Chi Yang Kun yang tiba-tiba saja seperti hilang di telan bumi. Pak Kiong Leong tertawa. Di tepuknya pun tak perwira-perwiranya itu satu persatu, kalian memang sahabat sahabatku yang baik. Aku memang hampir mati di keroyok kawanan serigala, untung AHO ini muncul menyelamatkan aku dan kami pun menjadi sahabat. Hatu Ji si orang Mongol itu memegang tangan Tong Lem Hau erat-erat, katanya dengan hangat, selamat datang di lingkungan kami, Tong Lem Hau. Kita akan menjadi rekan seperjuangan dalam menegahkan kebesaran negara dan kaisar. Mudah-mudahan aku nanti menjadi prajurit yang baik, kata Tong Lem Hau sambil tertawa dan mengguncang pula tangan Hatu Ji. Dan sekarang bagaimana rencana kita? Selanjutnya, Chi Yang Kun tanya Hatu Ji. Kita lanjutkan pencarian kita kepada Chu Hin Yang dan pengikut-pengikutnya yang memimpikan kembalinya dinasti Beng itu. Tidak perlu. Mereka ada di dalam gerobak itu, kata Pak Kiong Leong sambil menunjuk ke pedati, kita bawa mereka ke Kun Beng lebih dulu, sambil kita mengumpulkan teman-teman kita yang masih terpencar-pencar, lalu kita berangkat ke Pak Hia dengan iring-iringan yang kuat, sebab kedua tawanan itu merupakan orang-orang penting dalam kelompok mereka sehingga anak buah mereka pun pasti akan berusaha untuk membebaskan mereka di tengah jalan. Maka rombongan itu pun berangkat ke kota Kun Beng, ibu kota Provinsi Hun Lem. Beberapa prajurit yang gugur dalam pertempuran tadi, dibawa mayatnya ke Kun Beng untuk diperabukan di sana sementara pangeran Chu Hin Yang dan Li Tiang Hang telah dipindahkan ke atas punggung-punggung kuda, meskipun tetap dalam kawalan yang ketat. Bagian kelima. Sehari kemudian, mereka memasuki pintu gerbang kota Kun Beng pada siang hari. Tong Lem HOU yang seumur hidupnya belum pernah melihat desa yang lebih besar dari Jit Siong Tin, kini melongo ketika melihat kota Kun Beng. Setelah beberapa hari yang dilihatnya hanya desa-desa kecil yang berselang-seling dengan padang-padang ilalang yang luas atau hutan-hutan yang tidak lebat, maka kini dilihatnya pemandangan yang lain sama sekali. Dari kejauhan sudah dilihatnya benteng kota yang menjulang tinggi, yang oleh Tong Lem HOU hanya pernah dilihat di gambar-gambar di rumah kepala desa di Jit Siong Tin. Kun Beng memang sebuah kota besar di wilayah Hun Lem. Zaman kuno, wilayah Hun Lem itu merupakan setuan kerajaan tersendiri yang terpisah dari dinasti-dinasti yang silih berganti menguasai daratan besar. Kerajaan kecil di Hun Lem itu turun-temurun diperintah oleh keluarga yang mahir ilmu silat sehingga ibu kotanya bukan saja menjadi pusat pemerintahan tetapi menjadi pusat perkunjungan ilmu silat pula. Ketika bangsa Mongol dinasti Kim dan sekaligus mencaplok kerajaan Lem Song, Sung Selatan, maka negeri kecil di Hun Lem itu pun tersapu oleh tentara Mongol pula. Setelah Cugo Ancian mengusir bangsa Mongol dan mendirikan dinasti Beng, Hun Lem tidak lagi merdeka. Sebagai sebuah negara melainkan cukup hanya sebagai sebuah provinsi dari kerajaan Beng. Ketika bangsa Mancu mulai berkuasa, wilayah Hun Lem ini pun masuk dalam wilayah kerajaan. Keturunan Raja-Raja Hun Lem yang dulu memerintah, sekarang entah DL mana. Karena bekas sebagai kota kerajaan inilah maka kota Kun Beng cukup megah. Di dalam kota jalan-jalannya lebar dan berlapis ubin persegi, setiap beberapa ratus langkah tentu ada sebuah gapura kuno yang atapnya bertingkat-tingkat. Sejauh mata memandang, yang kelihatan hanyalah atap-atap rumah yang berkilauan, bersusun-susun, pagoda-pagoda yang tinggi mencakar langit. Sementara jalan-jalan besar dan lorong-lorong kecilnya silang-menyelang seperti sarang laba-laba rumitnya. Melihat semuanya itu, Tong Lem Hao menarik napas, dan gumamnya dalam hati, dulu kuanggap Jit Siong Tin sebagai sebuah kota, padahal, kalau dibandingkan dengan Kun Beng ini, ibaratnya Jit Siong Tin cuma setumpukan tong-tong kayu belaka. Kalau Kun Beng saja sudah begini megah, lalu bagaimana dengan kota-kota besar lainnya seperti Lem Hia dan Pah Hia? Namun Tong Lem Hao juga merasakan bahwa Kun Beng ada kekurangannya dibandingkan dengan Jit Siong Tin. Di Jit Siong Tin, semua penduduknya saling mengenal dengan baik, bahkan dengan penduduk-penduduk di desa lain pun saling mengenal, dan jika bertemu di tengah jalan akan saling menyapa atau bercakap-cakap dengan hangatnya. Namun keakaraban antar manusia itu telah hilang di kota yang besar ini. Di jalan-jalan, semua orang sibuk melangkah sendiri-sendiri dengan urusannya sendiri-sendiri pula, persetan dengan orang lain. Tidak ada saling menyapa atau saling menanyakan keadaan, semuanya begitu terburu-buru seperti di buru setan. Di kota Kun Beng itu memang berpangkalan pasukan mancu yang cukup kuat dan berjumlah besar, dipimpin seorang panglima yang bernama Song Jin Ho, seorang bangsa. Han, karena itu, penduduk tidak aheran jika melirat prajurit-prajurit mancu hilir mudik di dalam kota untuk menjaga keamanan, baik dengan menunggang kuda maupun berjalan kaki saja. Namun rombongan Pak Kiong Leong memang cukup menarik perhatian. Selain jumlahnya yang besar, juga karena rombongan itu membawa pula mayat dan orang-orang terluka, dan ada pula dua orang yang berkuda dengan tangan terikat, yaitu pangeran Chu Hin Yang dan Li Tiang Hong. Selain itu, seragam anak buah Pak Kiong Leong itu memang berbeda dengan seragam pasukan penjaga kota Kun Beng. Pasukan Kun Beng berseragam merah dan biru, kepalanya memakai tudung bambu berhias benang merah, sedangkan prajurit-prajurit pasukan naga terbang berseragan hitam dari topi sampai sepatu, memberikan kesan yang angker. Tong Lem HOU yang berkuda bersama-sama dengan prajurit-prajurit Hui Leong Kun itu timbul juga rasa bangganya ketika merasa. Banua rombongannya menjadi perhatian orang banyak. Rasa-rasanya seperti serombongan pahlawan yang pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan. Bahkan prajurit-prajurit yang berseragam merah dan biru itu pun menghormat setiap kali berpapasan dengan Pak Kiong Leong. Tak kuduga kedudukan Al Leong setinggi ini, batin Tong Lem HOU di dalam hatinya. Namun penampilannya sehari-hari hanya mirip prajurit rendahan saja, dan ia selalu memanggil bawahan-bawahannya dengan sebutan sahabat, alangkah bedanya dengan Hang Lotoa yang baru menjadi penjaga kampung saja lagaknya sudah seperti seorang panglima besar. Selama prajurit-prajurit pasukan Hui Leong Kun bertugas di wilayah Hun Lem itu, mereka menempati sebuah gedung besar di tengah-tengah kota Kun Beng di pinggir sebuah alun-alur luas yang setiap pagi digunakan untuk latihan para prajurit atau untuk upacara-upacara keprajuritan lainnya. Gedung itu berdampingan letaknya dengan gedung panglima kota Kun Beng yang lebih besar dan lebih indah. Ke gedung tempat tinggal sementara prajurit-prajurit Hui Leong Kun itulah Pak Kiong Leong dan rombongannya menuju. Entah siapa yang melaporkan, ternyata panglima kota Kun Beng Song Jin HO sudah siap menyambut kedatangan Pak Kiong Leong di depan pintu gerbang gedung penampungan prajurit-prajurit Hui Leong Kun. Sung Jin HO adalah seorang pria bertubuh tegap dengan perut agak gendut, berumur kira-kira 40 tahun, pandangan matanya tajam dan bentuk rahangnya menandakan kekerasan hatinya. Saat menyambut Pak Kiong Leong itu ia memakai pakaian panglimanya, lengkap dengan topi berhias bulu burung meratnya yang umum dipakai oleh para pejabat tinggi dinasti Manchu di jaman itu. Dengan jubah panjang berwarna merah tua yang bawahnya bergaris-garis biru dan putih. Cepat Pak Kiong Leong dan perwira-perwiranya meloncat turun dari kudanya. Karena Sung Jin HO dan pengawal-pengawalnya tidak berkuda pula. Sung Jin HO maju menyambut dan memberi hormat dengan muka ramah, Selamat datang, Pak Kiong Chiang Kun. Ku ucapkan selamat juga kepadamu karenakah sudah menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh pengpul Chiang Si kepadamu. Inikah pentolan pembangkang yang dulu Chiang Kun sebutkan sebagai bekas pangeran dinasti Beng itu? Sambil berkata demikian Sung Jin HO menatap lekat-lekat ke arah pangeran Chu Hin Yang dan Li Tiang Hang yang tetap duduk di atas kuda dengan tangan terikat. Benar, Sung Chong Peng, Chong Peng adalah panglima pengawal kota, sahutan Pak Kiong Leong sambil tersenyum. Beberapa perwira ku telah gugur dalam usaha memburu buronan itu sejak dari kota Lok yang sampai kemari, namun karena rejeki kaisar junjungan kita masih cukup besar, akhirnya mereka tertangkap juga. Dan yang satu lagi itu adalah Li Tiang Hang yang hanya dengan segelintir orangnya bermimpi. Inikah pentolan pembangkang yang dulu Chiang Kun sebutkan sebagai bekas pangeran dinasti Beng itu? Untuk menegakkan kembali dinasti Beng. Untuk beberapa hari sebelum kami berangkat kembali ke Pak Hia dengan tawanan-tawanan itu, untuk sementara kami akan merepotkan Sung Chong Peng untuk menjaga tawanan-tawanan itu. Jangan berkata begitu, Pak Kiong Chiang Kun, biarpun tugas kita berbeda-beda namun kita sama-sama mengabdi kepada negara dan kaisar. Kepercayaan yang Chiang Kun berikan kepada ku tawanan-tawanan itu ku terima. Dengan senang hati, ku serahkan mereka selama beberapa hari ini kepada Sung Chong Peng. Baik, sahut Sung Jin Ho, lalu ia memanggil salah seorang perwiranya, Toan Hian. Perwira yang bernama Hian itu melangkah maju sambil hormat kepada Sung Jin Ho. Hamba menantikan perintah Chong Peng katanya. Bahwa kedua tawanan jaga baik-baik, kata Sung Jin Ho singkat. Baik sahut Toan Hian, dan dengan dibantu beberapa orang prajurit maka. Mereka pun menggusur pangeran Chu Hin Yang dan Li Tiang Hang ke tempat kurungan mereka. Sebelum pergi, Pak Kiong Leong masih sempat menambahkan kepada Toan Hian, Sahabat Toan, penjagaan atas kedua orang itu harapkah selenggarakan dengan lebih ketat dari tahanan-tahanan biasa. Mereka punya beberapa orang teman yang cukup dekat untuk berusaha membebaskan mereka. Pesan Chiang Kun aku perhatikan, sahut Toan Hian sambil membungkuk hormat. Setelah Toan Hian pergi dengan membawa kedua tawanan itu, maka Sung Jin Ho lalu berkata, nanti malam, aku bermaksud untuk mengadakan perjamuan sederhana untuk merayakan keberhasilan Chiang Kun ini. Harap Chiang Kun tidak keberatan. Pak Kiong Leong menunjuk ke arah beberapa mayat prajurit Hui Leong Kun yang diletakkan telungkup di atas punggung kuda itu, sambil berkata dengan nada sedih, maksud baik Sung Chong Peng patut ku syukuri. Namun beberapa saudaraku dari Hui Leong Kun telah gugur dalam mengemban tugas negara. Nanti malam aku bermaksud mengadakan sebah yang untuk arwah mereka. Baik yang mayatnya berhasil kami bawa pulang, maupun yang mayatnya terpaksa kami tinggalkan di tengah-tengah padang rumput sana karena keadaan tidak memungkinkan kami untuk membawanya. Sung Jin Ho nampak agak tersipu karena maksud baiknya agaknya kurang berkenan di hati Pak Kiong Leong. Maka ia pun berbalik mengikuti arah angin, Oh, maaf, aku lupa bahwa Hui Leong Kun sedang bergabung karena gugurnya beberapa anggauta kalian. Yang kupikirkan cuma makan minum saja. Maaf, maaf. Kalau begitu, upacara sembah yang nanti malam Chiang Kun serahkan kepada kami saja untuk menyelenggarakannya. Silahkan Chiang Kun beristirahat sehari ini. Terima kasih, Chong Peng. Setelah besok pagi kita memperabukan jenazah anggauta-anggauta pasukan kami yang gugur, maka kebaikan hati Chong Peng tentang jamuan makan itu agaknya tidak akan dapat kami tolak. Sung Jin Ho merasa hatinya agak lega mendengar ucapan Pak Kiong Leong itu, diam-diam ia berterima kasih kepada Pak Kiong Leong yang tidak ingin membuatnya kehilangan muka. Sementara itu, diam-diam Tong Lem Hao mendengarkan percakapan antara kedua Panglima itu dengan kepala pusing. Ia mendengar mereka bicara berbelit-belit, Maksud hati yang sebenarnya bisa disampaikan dengan separah dua patah kata, telah diputar-putarnya menjadi sepuluh kalimat. Pikir Tong Lem Hao, barangkali begini kera berbicara orang-orang kota, terlebih-lebih para pejabat tingginya. Harus berputar-putar sebelum menyampaikan sesuatu maksud, berbeda dengan orang-orang di Jit Siong Tin yang mana. Bicara langsung, tegas dan terus terang. Dan Tong Lem Hao mulai mengenal satu segi lain dari kehidupan. Bahasa yang berbelit-belit antar Panglima itu dimaksudkan agar satu sama lain tidak membuat lawan bicaranya kehilangan muka, sebab jika seorang Panglima sampai kehilangan muka dihadapan anak buahnya maka akibatnya akan gawat. Jika seorang tukang obat di pinggir jalan merasa tersinggung oleh orang lain, paling-paling mereka akan baku hantam sehingga muka bonyok. Tapi jika seorang Panglima tersinggung kepada Panglima lainnya, yang akan terlibat adalah ratusan atau ribuan prajurit bawahan mereka masing-masing, dan akibatnya bukan sekedar bonyok atau bibir bengkak, melainkan kepala-kepala yang copot dari lehernya atau usus yang terburai keluar dari perut. Apalagi jika yang tersinggung itu seorang raja atau kaisar, bisa jadi dua negara berperang. Sementara itu, Sung Jin Ho segera mempersilahkan Pak Kiong Leong dan lain-lainnya untuk beristirahat di gedung yang dipakainya itu. Ia sendiri kembali ke gedungnya sendiri. Gedung yang hendak dipakai Pak Kiong Leong itu ternyata amat besar, aulanya saja bisa memuat ratusan orang. Sementara di bagian belakangnya masih terdapat puluhan ruangan tidur yang agaknya memang khusus disediakan. Buat pejabat-pejabat tinggi yang mengunjungi kota Kun Beng. Pak Kiong Leong dan prajurit-prajurit Hui Leong kun menempati ruangan-ruangan itu, ada ruangan besar khusus untuk Pak Kiong Leong sebagai Panglima, namun Pak Kiong Leong tidak memakainya dan ia lebih senang di ruangan belakang bersama prajurit-prajuritnya. Tong Lam Hao juga mendapat sebuah ruangan tersendiri. Hari itu adalah hari istirahat bagi Pak Kiong Leong yang sekian lama mengembara di Padang Ilalang Maha Luas untuk memburu buruan yang ditugaskan oleh pemerintah kepadanya. Jantungnya masih berdebar keras jika ia ingat bagaimana beberapa kali nyawanya hampir lepas dari tubuhnya. Ketika di kuil terpencil itu, ketika moncong-moncong serigala sudah hampir menghabiskan dagingnya, dan yang terakhir ketika ia dan Tong Lam Hao hampir-hampir tidak dapat lolos dari kepungan Tong Wi Hang dan pendekar-pendekar lainnya, namun Pak Kiong Leong merasa bersyukur bahwa beberapa malapetaka yang dialaminya. Itu berubah menjadi pengalaman-pengalaman indah yang mengesankan. Dalam petualangannya itulah ditemukannya seorang sahabat sejati seperti Tong Lam Hao, dan ia ingat sebuah gubuk kecil di lareng Tiam Jong San di mana di tempat itu ia menemukan kehangatan seorang ibu. Pak Kiong Leong menarik napas dalam-dalam kalau mengingat semuanya itu. Kini, ia akan pulang ke ibu kota kerajaan dengan pasukannya yang megah, membawa kemenangan berupa dua orang tawanan penting yang akan diserahkannya kepada Peng Po Cheng Tong. Kemenangan yang entah untuk keberapa puluh kalinya, dan untuk kesekian puluh kalinya pula namanya akan menjadi buah bibir kekaguman di Pak Kiong Leong, si naga utara yang setiap kali keluar dari sarangnya tentu akan kembali lengan membawa kemenangan. Kebetulan tahun ini di Pak Kiong Leong akan diadakan ujian penerimaan prajurit-prajurit baru, AHOU bisa mengikutinya, kata Pak Kiong Leong dalam hatinya. Apabila ia sudah berhasil diterima menjadi prajurit, ibunya harus segera dijemput ke Pak Kiong Leong agar ibu dan anak tidak terpisah. Dan jika melihat sahabatnya dan ibunya itu berbahagia, Pak Kiong Leong merasakan kebahagiaan pula. Pada saat yang sama, Tong Lem HOU dalam ruangannya juga sedang teringat kepada ibunya. Di sini, ia berada dalam sebuah ruangan yang bagus, dengan tempat tidur yang indah dan empuk, sementara ibunya masih digubuk itu. Berbaring di tempat tidur yang terbuat dari tanah liat beralas jerami dan tikar butut. Ingatan akan ibunya itu telah membuat semangat Tong Lem HOU berkobar, Aku harus berhasil di ibu kota kerajaan, aku harus membuat nama yang gemilang sehingga ibu akan bangga kepadaku. Dan kelak ibu aku boyong di rumahku yang megah di Pak Kiong Leong, seperti rumah ini. Hari itu seluruh anggau tahwi Leong kun benar-benar beristirahat lahir dan batin. Mereka harus mengumpulkan tenaga dan semangat mereka agar segar kembali untuk melakukan sebuah tugas berat lainnya. Yaitu mengawal kedua tawanan itu dengan selamat sampai ke kota Pak Hia, padahal perjalanan dari Kun Beng yang jauh di selatan sampai ke Pak Hia di utara itu entah berapa ribu li yang harus ditempuh. Mungkin membutuhkan waktu satu bulan lebih. Tetapi ada yang lebih gawat dari jarak yang ribuan li itu, yaitu ancaman orang-orang bekas dinasti Beng yang tentu tidak tinggal diam, dan di sepanjang jalan mereka tentu akan berusaha untuk membebaskan kembali kedua pemimpin mereka itu. Perjalanan yang jauh itu tentu sebuah perjalanan yang mendobarkan, penuh dengan intayan maut. Malam harinya di aula gedung itu diadakan sembah yang besar untuk arwah prajurit-prajurit Hui Leong kun yang gugur dalam tugas di wilayah Hun Lem itu. Meja sesajian yang besar tergelar hampir memenuhi ruangan, sementara belasan orang rahib membacakan. Doa dengan ada yang menyentuh hati. Ruangan yang luas itu bagaikan menjadi suram oleh asap hio dan dupa yang dibakar terus-menerus. Seluruh prajurit Hui Leong kun yang ikut dalam gerakan ke selatan ini semuanya hadir dengan pakaian seragam mereka yang serba hitam. Hanya kali ini mereka semuanya menambahkan secari kain putih yang diikatkan pada topi mereka. Jumlah mereka hampir seratus orang, sebagian gugur dan sebagian sudah mendahului kembali ke ibu kota kerajaan. Tong Lem HOU juga hadir dalam upacara itu, namun ia masih belum mengenakan seragam prajurit Manchu sebab ia memang belum menjadi prajurit. Rambutnya sekarang sudah dikuncir seperti Pak Kiong Leong dan orang-orang Manchu, yang dikenakannya adalah jubah panjang berwarna biru tua yang cukup bersih. Dalam penampilannya malam itu, Pak Kiong Leong menjadi kagum kepada sahabatnya yang kelihatan lebih tampan dan berwibawa, tidak lagi seperti anak gunung yang ketolol-tololan. Beberapa pejabat tinggi di Kun Beng juga ikut bersembahyang dan membakar dupa di hadapan peti jenazah. Namun mereka tidak berkabung sungguh-sungguh, hanya untuk mengambil hati Pak Kiong Leong saja. Maklumlah Pak Kiong Leong adalah seorang panglima di ibu kota yang punya pengaruh kuat, bahkan kabarnya masih punya hubungan darah dengan Kaisar Santi sendiri. Jika Pak Kiong Leong bicara kebaikan-kebaikan mereka di hadapan Kaisar, itu akan menjadi berkah bagi mereka, alamat akan cepat naik pangkat. Tapi kalau sampai Pak Kiong Leong membicarakan keburukan mereka, maka siap-siap sajalah untuk dicopot dari jabatan mereka. Itulah sebabnya sikap mereka manis luar biasa kepada Pak Kiong Leong. Undangan untuk jamuan makan mengalir dari sana-sini, namun semuanya ditolak dengan halus oleh Pak Kiong Leong, kecuali jamuan yang diselenggarakan oleh Song Jin Ho sendiri yang memang sudah disanggupi oleh Pak Kiong Leong. Setelah upacara sembah yang untuk arwah prajurit-prajurit yang gugur selesai, maka ruangan besar itu pun menjadi sepi kembali. Tamu-tamu pulang ke rumahnya masing-masing, sedangkan prajurit-prajurit Hoi Leong pun masuk ke ruangan belakang. Namun ada juga yang tidak langsung tidur, hanya mengganti pakaian mereka dengan pakaian biasa, lalu mereka pun menyelundup keluar untuk mencari warung arak atau rumah pelesiran. Nikmatilah hidup ini, siapa tahu besok lehermu sudah digorok oleh pengikut-pengikut dinasti Beng itu. Beberapa orang rahib masih tetap di ruangan itu, sebab mereka akan membaca doa semalam suntuk. Karena kegelisahan memikirkan ibunya, Tong Lem HOU juga tidak dapat segera tidur. Akhirnya ia memutuskan untuk berjalan-jalan menikmati udara malam di luaran, maka ia pun melangkah keluar dari gedung besar itu dengan lewat pintu samping. Seperti kota-kota besar lainnya, maka kun Beng boleh dikata tidak tidur semalam suntuk. Bahkan ada warung-warung arak yang bukannya malam hari sampai pagi, khusus melayani kaum pemogoran. Mau main perempuan atau main judi, semuanya sudah tersedia. Sambil berjalan lambat-lambat di sepanjang jalan, Tong Lem HOU menarik napas panjang-panjang. Apa yang di Jit Xiong Tin dianggap perbuatan memalukan seperti berjudi, di sini dianggap hal biasa saja. Hal biasa pula kalau ada orang berkelahi di rumah judi, atau karena berebut perempuan atau mabuk arak. Akhirnya Tong Lem HOU menjadi jemuh dan kembali ke gedung besar itu untuk tidur. Ketika melewati kamar hat suji yang terbuka lebar, dilihatnya orang Mongol itu dengan bertelanjang dada tengah berlatih ilmu silatnya sehingga mandi keringat. Tong Lem HOU tersenyum dalam hatinya. Rajin benar orang Mongol ini. Malam hampir pagi seperti ini ia masih menyempatkan dirinya berlatih silat. Pantas Aliong menyebutnya sebagai seorang perwira yang memiliki masa depan yang cerah karena keuletannya. Akhirnya Tong Lem HOU tertidur juga. Pagi harinya, Tong Lem HOU harus mengikuti upacara pembakaran jenazah para prajurit yang gugur. Sung Jin Ho yang tengah berusaha untuk mengambil hati Pak Kiong Leong itu telah menyelenggarakan sebuah upacara perabuan jenazah yang megah dan khidmat, sampai upacara selesai di mana abu jenazah dari prajurit-prajurit itu dimasukkan ke dalam guci-guci kecil yang telah akan diserahkan kepada keluarga masing-masing prajurit di Pak Kiong Leong HOU membatin, alangkah sedihnya keluarga prajurit-prajurit itu. Ketika berangkat mereka masih segar bugar, dan pulangnya hanya berujud segumpal abu dalam guci kecil. Tetapi yang lebih sedih lagi tentu keluarga yang hanya menerima pemberitahuan saja, hanya menerima namanya saja, sebab mayatnya tertinggal di medan laga sana. Selesai upacara yang khidmat itu, Pak Kiong Leong mengucapkan terima kasih kepada Sung Jin Ho, Sung Chong Peng telah berbuat sangat banyak bagi pasukan kami. Aku atas nama seluruh pasukan mengucapkan terima kasih kepada Chong Peng. Seri Baginda tentu akan senang sekali mendengar sikap Chong Peng ini. Terima kasih, Pak Kiong Chiang Kun yang kulakukan hanya sekedar kewajiban kepada sesama prajurit yang gugur, penghoramtan dari kami kepada para pahlawan yang telah berkorban jiwa untuk tegaknya pemerintah kita ini. Kedua Panglima itu masih bercakap-cakap sejenak sebelum mereka kembali ke gedungnya masing-masing. Sejak masuk ke kota Kun Beng, Tong Lem Hao merasa bahwa agak sulit untuk terus bersama-sama dengan Al Leong seperti ketika masih berada di Tiam Jong San dulu. Di Kun Beng ini, Pak Kiong Leong adalah seorang panglima yang dihormati, selalu sibuk dengan ini itu, sehingga Tong Lem Hao lebih sering dibiarkannya seorang diri atau hanya berteman perwira-perwira bawahannya seperti Ha Tzu Ji atau lainnya. Namun Tong Lem Hao berusaha untuk dapat mengerti semuanya itu, ia tahu bahwa bukan karena Pak Kiong Leong menjauhinya, namun karena kesibukannya yang tak habis-habisnya itulah yang agak menjauhkannya daripadanya. Menilai keadaan tawanan di penjara, mempersiapkan keberangkatan pasukannya ke Pak Hia, berunding dengan Song Jin Hao tentang sisa-sisa dinasti Beng yang masih berkeliaran di Padang Ilalang sana, dan lain-lain. Dan Tong Lem Hao tidak ingin menjadi anak yang cengeng dan manja, seperti anak kecil yang terus-menerus berpegangan pada baju ibunya ketika Ha berada di tengah pasar malam, dan menangis kalau ia kehilangan pegangannya. Tidak. Tong Lem Hao menyadari dirinya adalah pribadi yang mandiri, sehingga ia pun akhirnya berusaha menghadapi segalanya dengan hati yang mantap. Aku turun gunung untuk membantu meringankan tugas-tugas Aliong sebagai prajurit yang menertibkan negeri ini, kata Tong Lem Hao dalam hatinya sendiri. Bukan malah memberatkannya, seolah-olah aku adalah tamu yang manja di tempat ini, yang selalu harus diperhatikan oleh tuan rumahnya. Atau seperti seorang momongan yang ruwal. Karena itulah maka Tong Lem Hao tidak ingin mengganggu kesibukan Pak Kiong Leong, dan ia pun mencari kesibukan sendiri pula. Kadang-kadang ia berlatih silat sehari penuh di halaman gedung itu, atau ia berjalan-jalan bersama-sama dengan Hat Su Ji atau Han Yong Kim yang semakin akrab dengannya. Untung di sekitar kota Kun Beng itu ada banyak tempat-tempat indah yang bisa dilihat untuk menghibur hati. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Pak Kiong Leong sedang menghadiri undangan Song Jin Ho untuk menyaksikan latihan pasukan bawahan Song Jin Ho di sebuah lapangan yang luas, maka Tong Lem Hao dan perwira-perwira bawahan Pak Kiong Leong juga ikut melihat jalannya latihan. Pada kesempatan itulah baru Pak Kiong Leong memperoleh kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tong Lem Hao yang menunggang kuda di sebelahnya, kemana saja kah selama ini? Kemana saja, cukup banyak tempat indah yang bisa didatangi di sekitar kota ini, sahut Tong Lem Hao. Sendirian? Tidak. Kadang-kadang bersama Ha Tsu Ji dan kadang-kadang bersama Hang Yong Kim. Kadang-kadang kami bertiga. Pak Kiong Leong tersenyum. Kau merasa cocok dengan orang Mongol dan orang Korea itu? Mereka orang-orang baik, kenapa harus tidak cocok dengan mereka? Bagus. Kita semua harus bersatu hati, barulah bisa untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi negeri ini. Apakah kau tidak mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan? Mungkin mulut Tong Lem Hao sudah bergerak hendak mengucapkan sesuatu, namun kemudian digelengaknya kepalanya sambil. Menjawab, ah, tidak. Semuanya baik dan semuanya menyenangkan. Nah, kau mulai belajar berbohong kepadaku? Tong Lem Hao terkejut, namun kemudian ia tertawa, bagaimana kau tahu aku menyembunyikan sesuatu? Aku tidak berbohong, aku hanya menyembunyikan sesuatu yang dapat merusak suasana. Aha, oh, kita ini bersahabat bukan? Jujurlah kepadaku. Apa yang tidak menyenangkanmu? Ah, tidak ada. Barangkali hanya perasaanku saja. Nah, coba ceritakan perasaanmu itu, biar aku sebagai temanmu ikut menilai benar atau tidak. Akhirnya Tong Lem Hao harus menjawab juga, namun sebelum menjawab ia menyapukan pandangannya ke sekitarnya, kepada orang-orang yang sedang menonton latihan prajurit itu. Setelah merasa aman, baru dijawabnya, Aliong, perwira bawahanmu yang berhidung. Melengkung dan bermata seperti alap-alap itu agaknya tidak senang kepadaku. Berhidung melengkung dan bermata alap-alap. Maksudmu Ang Bun Long? Apakah ia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik kepadamu atau bagaimana? Sudah kukatakan hanya perasaanku saja, barangkali akulah yang salah karena terlalu berperasangka. Namun pandangan matanya terhadap diriku membuatku merasa gatal tangan ingin memukul matanya. Ang Bun Long memang pantas mendapat peringatan keras dariku. Jangan, Aliong. Nanti dikiranya aku yang mengadu kepadamu dan ia akan menganggapku sebagai tukang mengadu. Bukankah saja yang mengatakan itu, Ahau, tetapi sebelum kau mengatakannya kepadaku maka beberapa perwira juga telah mengatakan kepadaku. Tingkah lakunya yang sering melewati batas dapat mengakibatkan perpecahan di pasukanku yang selalu kuusahakan persatuannya itu. Terserah kepadamu, Aliong. Namun sebenarnya ia belum berbuat apa-apa atasku kecuali memandangnya dengan matanya yang seperti alap-palap itu, seolah-olah aku hendak ditelannya. Baik, serahkan kepadaku saja, nanti aku yang mengatasinya. Sekarang coba kau perhatikan latihan-latihan itu. Apakah gurumu pernah mengajar tentang ilmu perang? Maksudku ilmu mengatur barisan seperti itu? Tong Lem HOU segera mengalihkan pandangannya ke tengah alun-alun itu. Dilihatnya ada dua pasukan yang berjumlah besar, masing-masing berjumlah kira-kira 2.000 orang. Kedua pasukan saling menyerang dengan macam-macam siasat, kadang-kadang membentuk lengkungan untuk menahan musuh, lalu menjepit-menebar dan menyempit dan sebagainya, sementara pasukan lawannya mencoba mengimbangi dengan macam-macam gerakan, di atas sebuah panggung kecil, dua orang perwira berdiri sambil menggerak-gerakan bendera kecil di tangan mereka. Gerakan pasukan mengikuti isyarat yang diberikan oleh bendera-bendera itu, seolah kedua perwira itu sedang bermain catur dan prajurit-prajurit merekalah bidak-bidak catur yang digerakan dengan isyarat bendera. Untuk sesaat Tong Lem Hao jadi melupakan si perwira berhidung bengkok dan bermata seperti alap-palap itu, karena perhatiannya tertarik ke tengah lapangan di mana sedar G terlangsung suatu pertempuran yang seru. Kata Tong Lem Hao, Ya, guruku memang hanya mengajarkan ilmu silat kepadaku, tetapi ilmu mengatur barisan semacam ini aku memang tidak tahu sama sekali. Barangkali guru sendiri juga tidak tahu. Maka tanpa diminta Pak Kiong Leong segera menerangkan kepada Tong Lem Hao tentang semua pasukan di tengah lapangan itu, dan apa tujuannya. Dan Tong Lem Hao mendengarkannya dengan penuh minat. Sekarang ia tahu bahwa pasukan besar prajurit yang terjun ke medan perang bukan asal saja. Berani memutar senjatanya untuk menerjang musuh, namun juga harus dibekali pengetahuan semacam itu agar barisan tidak menjadi kacau dan prajuritnya bertempur sendiri-sendiri. Tetapi, dalam latihan mereka dapat bergerak begitu teratur, apakah dalam peperangan mereka juga bisa bergerak demikian? Bukankah dalam peperangan itu musuh tidak dapat diatur begini atau begitu menurut kemauan kita tanya Tong Lem Hao kemudian? Tentu saja tidak. Ada banyak hal yang mempengaruhi keseimbangan pertempuran, antara lain, ketangkasan berpikir dari panglima masing-masing pasukan, jumlah pasukannya, bobot dari tiap anggauta pasukan, tinggi rendahnya medan pertempuran, apakah berbukit-bukit atau di lembah atau di tempat yang sempit, semuanya memerlukan perhitungan sendiri. Namun bukan berarti latihan-latihan seperti ini tidak berguna. Aha, coba ku tanya, ketika mula-mula kau belajar. Silat, apakah yang harus kau lakukan pertama kali? Meningkatkan kekuatan, kecepatan dan kelenturan tubuh. Ketiga hal itulah yang apat diringkas dalam satu kata, ketangkasan. Bagus, lalu? Mempelajari gerakan-gerakan dasar seperti kuda-kuda dan pukulan-pukulan atau tendangan-tendangan yang sederhana, sehingga matang. Terus, melakukan tui jiu, berlatih berpasangan dengan gerakan-gerakan yang sudah ditetapkan urutannya terlebih dulu, agar gerakan-gerakan dasar itu dapat digunakan, diketahui penerapannya. Nah, itulah. Dalam perkelahian yang sesungguhnya, kita tidak mungkin memakai gerakan-gerakan dari tui jiu secara utuh, sebab tak mungkin lawan kita tebak urutan gerakannya. Semuanya harus serbat cepat dan seketika. Tapi bukan berarti tui jiu tidak berguna, sebab semakin matang latihan kita. Akan semakin terarah gerakan kita. Misalnya sebuah jurus terdiri dari memukul, menendang lalu mengelak, mungkin, dalam perkelahian sesungguhnya kita hanya sempat memukul sekali dan kemudian harus buru-buru mengelak, sebab serangan lawan datang lebih cepat sebelum kita sempat melakukan tendangan. Tong Lem Hao mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara Pak Kiong Leong melanjutkan, Nah, pada dasarnya latihan ilmu silat dan latihan menggerakan pasukan itu pada dasarnya tidak berbeda urut-urutannya atau pentahapannya. Pertama-tama para prajurit harus memiliki kesegaran jasmani yang baik dan semangat yang tinggi, agar memudahkan bagi seluruh pasukan untuk bergerak cepat menguasai medan. Lalu para prajurit diberi pelajaran menyerang dan bertahan dalam satu barisan, tidak terpecah-pecah, dan bentuk-bentuk serangan lainnya. Kemudian prajurit-prajurit dibagi dalam dua pasukan yang masing-masing ada seorang B. Apakah ilmu silat tidak berguna di medan perang antara dua pasukan besar? Tentu saja tetap berguna, bukankah gerakan para prajurit ketika mengayunkan tomba atau pedang, mimpinnya, dan melakukan latihan semacam ini, meskipun keadaannya tidak sama dengan di medan perang yang sesungguhnya. Apakah ilmu silat tidak berguna di medan perang antara dua pasukan besar? Tentu saja tetap berguna, bukankah gerakan para prajurit ketika mengayunkan tomba atau pedang mereka itu pun termasuk ilmu silat? Dan bukankah ilmu silatnya rendah? Jadi ilmu silat tetap berguna, tetapi bukan satu-satunya segi untuk menentukan kemenangan. Seorang Panglima yang bagaimanapun tingginya ilmu silatnya dan ia dapat membunuh peluhan musuh, tetapi pasukannya sendiri kocar-kacir, ia dapat disebut sebagai Panglima yang kalah. Aku mengerti. Sementara itu, sikap yang sangat akrab antara Pak Kiong Leong dengan Tong Lem Hao itu memang telah menumbuhkan ketidaksenangan pada diri seorang perwirahwi Leong Kun yang berhidung bengkok dan bermata seperti ala palap, bernama Ang Gun Long. Ia merasa iri. Sudah lama ia mendambakan kenaikan tangkat, tidak peduli dengan kera menyikut kiri kanan, menjelek-jelekan teman-temannya sendiri, namun cita-citanya itu tak kunjung terkabul. Ia telah berusaha untuk mendekati Pak Kiong Leong, tak terduga sikapnya yang menjilat itu malah membuat Pak Kiong Leong semakin jauh daripadanya. Dan kini melihat Tong Lem Hao sebagai orang baru langsung mendapat tempat begitu dekatnya di hati Pak Kiong Leong, maka Ang Bun Lan diamuk rasa dengki luar biasa. Sebenarnya Ang Bun Lan memiliki ilmu cukup tinggi, terutama dalam ilmu tombaknya. Andai kata Pak Kiong Leong tidak benci melihat wataknya itu mungkin ia akan cepat naik ke jenjang yang tinggi. Namun sifat-sifat buruknya itulah yang justru mencegah Pak Kiong Leong untuk memberi kedudukan penting kepada perwiranya yang satu itu. Bisa hancur pasukannya kalau kedudukan pentingnya dipegang orang semacam Ang Bun Lan. Pak Kiong Leong lebih suka orang-orang. Yang agak kasar namun jujur seperti Hat Su Ji atau Han Yong Kim.